Media Eropa sebut Indonesia akan bangkrut. IKN jadi sinyal buruk bagi perekonomian Indonesia. Media Eropa dan Amerika sebut Indonesia akan bangkrut. Mereka mengamati proyek pembangunan Ibu Kota Negara IKN baru. Menurutnya proyek itu merupakan sinyal buruk bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah Jokowi pada saat ini sedang berupaya untuk membangun IKN. Namun pembangunan tersebut belum jelas pelaksana karena pemerintah disebut masih mencari investor untuk menyokong proyek di Kalimantan Timur itu. Pencarian investor dilakukan karena menurut perhitungan pemerintah APBN tidak mampu menanggung biaya pembangunan tanpa suntikan dana dari investor. Ini lucu ya, otot banget pengen bangun IKN tapi dana nya gak ada. Ya, kayak kita nih pengen bikin rumah kayak megah, rumah baru tapi duitnya gak ada gitu. Nungguin orang yang mau ngasih kita duit gitu. Mana ada jam sekarang gitu loh. Daripada ngotot banget pengen IKN karena duitnya gak ada. Mendingan pelan-pelan ya Pak E kita lunasin hutang negara Pak. Atau enggak kalau ada sedikit lebih itu uang negaranya ya Pak ya. Buat bantuin atlet yang kemarin gagal berangkat Pak. Sama buat subsidi kebutuhan rakyat kecil Pak. Kayak subsidi buat minyak goreng, subsidi buat BBM pertalai, subsidi buat gas LPG 3 kilo. Dan itu yang menggunakan rakyat kecil Pak. Kok ngapain Pak maksa-maksa bangun IKN kalau emang duitnya gak ada. Kecuali duitnya emang ada, 11 triliun itu bener ada. Baru udah tuh ye, rakyat udah sejahtera, rakyat udah mampu beli segala macem. Baru ngotot bikin IKN, gak perlu lagi cari-cari investor. Nanti kalau duitnya gak ada, ujung-ujungnya mangkrak gimana?